Kita beralih ke informasi lainnya Mirsa, peluang pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri setelah pejabat membuat komitmen di Dinkas Banten berinisial LS. Ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan masker yang merugikan negara hingga 1,68 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dugaan korupsi pengadaan masker bersumber dari APBD 2020 senilai 3,3 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten, kerugian negara diduga mencapai 1,68 miliar rupiah. Keuntungan itu dari pengadaan masker berjenis KN95 memanfaatkan situasi pandemi. Hasil temuan tim penyidik disimpulkan adanya kerugian negara dari penetapan tiga tersangka, dua diantaranya dari pekswasta selaku pengadaan barang dan satu tersangka pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Harga masker 70 ribu rupiah per buah di markup menjadi 120 ribu rupiah per buah. Kami juga melihat bahwa ternyata penyidik barang itu melakukan semacam tanah putih ya, mengusupkan ke pihak lain. Hasil temuan juga kami di lapangan, ada juga indikasi juga pemalsuan ya, terkait dengan dokumen-dokumen, sehingga kami meyakini betul. Ini merupakan tindak pidana korupsi. Kejati Banten juga memeriksa kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, arti Pramuji. Pasca penetapan tersangka berinisial LS, pejabat pembuat komitmen di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, peluang pejabat lainnya di Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengundurkan diri. 20 pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Banten mengeluarkan pernyataan sikap di media sosial terkait kasus korupsi pengadaan masker. Kedua puluh pejabat yang mengundurkan diri menempati berbagai posisi strategis, mulai dari Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, hingga Kepala Seksi. Surat tersebut ditujukan langsung kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi. Nah tembusan Ketua DPRD Banten, Sekda Banten, Kepala Dinas Kepegawaian Daerah BKD, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Inspektorat. Dari Tangerang, Banten, Maisa Afriandi melaporkan.